selamat menikmati sebab di luar sana itu ada omongan gini orang Kristen kenapa memakai kata Allah sih Allah Bapak anak Allah roh kudus itu juga Allah surga Allah kerajaan Allah mengapa memakai kata Allah sih padahal Allah itu kan bahasa Arab gitu loh Allah itu bahasa Arab betul, kenapa orang Kristen memakai bahasa Arab untuk Allah itu kenapa dipakai itu loh ya itu sudah sering kita dengar kita harus bisa menjelaskan setidaknya untuk dua hal, pertama kita harus bisa menjelaskan arti kata Allah itu apa sebenarnya sebab di luar sana ada macam-macam pengertian tentang Allah ada yang bilang Allah itu nama, ada yang bilang Allah itu ya segala macam lah kita harus bisa menjelaskan Allah itu apa sebenarnya kedua kita harus bisa menjelaskan siapa sebenarnya yang duluan memakai kata Allah ya baik sejarah tentu saja kita harus berdasar kepada Alkitab ya Tuhan Yesus sendiri di Matius 27 ayat 46 di Matius 27 ayat 46 ketika penyalipan mendekati Yesus menyerahkan diri nyawanya itu Yesus ngomong gini Eli Eli lama sabachthani ya kita semua tahu itu artinya Allah ku, Allah ku mengapa engkau meninggalkan aku itu di Matius 27 ayat 46 kalau di Markus 15 ayat 34 Tuhan Yesus berserunya begini Eloi Eloi lama sabachthani bukan Eli tapi Eloi ya oke ya artinya ya sama Allah ku, Allah ku jadi Allah ku itu Tuhan Yesus ngomongnya Eli atau Eloi gitu kalau orang Yahudi El atau Elohim atau Elah ya Elah itu juga ya namanya bahasa sana yang mirip-mirip lah kalau orang Arab ngomongnya Allah kalau orang Yahudi El atau Elah orang Aramaik ini juga Eloi Eli ya itu Allah Eli Eloi Elohim sama itu sama saja ya namanya orang-orang dari daerah situ kok ya baik lalu kita akan membaca dari kisah 2 ya kisah 2 ini adalah tentang pencurahan roh kudus roh kudus dicurahkan ini terjadi tahun 33 Masehi hanya 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga masih anget masih jadi bahan perbincangan Yesus baru 10 hari naik ke surga itu masih jadi bahan omongan rasul-rasul dan orang-orang percaya pada kumpul gitu pada kumpul terus terjadi pencurahan roh kudus itu orang-orang itu pada dicurahkan roh kudus terus bisa ngomong beraneka macam bahasa kita baca ayat 8 bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri ada orang ayat 9 parsia media elam dan seterusnya ayat 11 ada orang Yahudi orang kereta dan Arab nah catat nih ada orang Arab sudah Kristen percaya Yesus tahun 33 Masehi 10 hari setelah Yesus naik ke surga sudah ada orang Arab Kristen Yahudi Kristen sudah ada Persia Kristen ada media ada elam ada yang waktu itu mendengar pencurahan roh kudus ini pada kumpul dengerin kotbahnya sudah ada Arab Kristen kira-kira kalau Arab Kristen nyebut Tuhannya apa orang Arab Kristen nyebut Tuhan kira-kira dengan kata apa pasti kata Allah udah pasti ya kalau orang Ibrani pakai apa pakai El atau Elohim kalau orang Aramaik Eloi atau Eli Elah juga bisa kalau Arab Allah jadi Kristen Arab sudah ada tertulis di Alkitab tahun 33 Masehi sudah ada Kristen Arab kira-kira kalau Kristen Arab berarti memakai kata kalau menyebut Tuhan adalah Allah ya ngomong gampangnya orang Kristen sudah menyebut kata Allah itu orang Arab Kristen tahun 33 Masehi sudah ada ya jelas terjawab ya poin poin ini sudah terjawab siapa yang duluan memakai kata Allah ya orang Kristen tahun 33 Masehi sudah ada Kristen Arab memakai kata Allah terus sekarang apa artinya Allah kita juga harus bisa menjelasin ya karena di luar sana ada saja yang Allah itu ya nama Allah itu ya segala macem lah ya baik Yesus saja memanggilnya gini Eloi Eloi lama sabatani Eli Eli lama sabatani Allah ku Allah ku mengapa engkau meninggalkan aku ya terus ada Allah Bapak ada ada kerajaan Allah ada firman Allah dan lain sebagainya ada anak Allah dari itu coba kalau kita ditanya Allah itu kata sifat atau nama diri coba kalau kita ditanya tentu ada anak Allah ada firman Allah ada Allah Bapak ya itu kira-kira Allah itu nama diri apa sifat atau sebutan atau gelar pasti orang akan menjawab sebutan atau gelar sama sekali Allah itu bukan nama diri Alkitab tidak pernah menulis bahwa Allah itu nama diri Allah itu artinya sesembahan agung satu-satunya kalau di Kristen di Alkitab disebutnya Allah Bapak di zaman Yesus ya itu di zaman Yesus disebutnya Allah Bapak oke makanya Yesus juga mengajarkan doa Bapak kami itu Allah Allah Bapak kami yang di surga jadi pemahaman ini harus kita luruskan bahwa menurut Alkitab Allah itu artinya adalah sebutan atau gelar bukan nama diri arti kata Allah artinya sesembahan agung satu-satunya kalau bukan sembahan agung disebutnya ilah atau dewa Allah itu dalam bahasa Ibrani disebut El atau Elohim dan bahasa-bahasa sekitar situ bisa Aramaik dan sebagainya itu ada yang menyebutnya Eli ada yang menyebutnya Eloi ada yang menyebutnya Elah sedangkan bahasa Arab disebutnya Allah jadi kalau orang Kristen sekarang memakai kata Allah ya bener dong Alkitab ya tahun 33 Masei aja udah ada Kristen Arab kok ya terus makin kesini makin kesini Alkitab bahasa Arab aja ada kok lah kalau Alkitab bahasa Arab kalau Tuhan itu disebutnya apa ya Allah Allah Bapak ya kalau Allah Bapak ya Allah makanya diterjemahkan ke Kristen di Indonesia disebut aja Allah lebih populer banyak serapan itu kan masalah serapan bahasa di Indonesia dipakai kata Allah di Arab Alkitab bahasa Arab ya Allah Allah ya mungkin ya Allah bacanya sama saja Allah Allah di bahasa Arab sana Alkitab bahasa Arab itu ada udah sejak dari dulu ya pokoknya sama aja lah pasti malah duluan sana daripada Alkitab bahasa Indonesia pasti lebih duluan sana sana lebih deket dengan Israel kan pasti lebih dulu ada Alkitab bahasa Arab lo orang Arab itu Kristen mula-mula itu sudah ada orang Arab kok pasti yang gak lama kemudian ada Alkitab bahasa Arab ya dibanding dengan di Indonesia yang jauh begini ya Indonesia kira-kira ada Alkitab tahun berapa ya ya tahun penjajahan Belanda abad 14 15 sudah mulai ada Alkitab bahasa Indonesia mungkin ya mungkin ya dikit-dikit walaupun mungkin tertulis belum tapi mereka sudah bisa ngomong bahasa Indonesia itu ya jadi terjawab sudah siapa yang duluan memakai kata Allah tahun 33 Masai Alkitab sudah menulis ada orang Kristen Arab berarti kalau Kristen Arab menyebutnya juga Allah untuk menyebut Tuhan itu pasti Allah kemudian soal apakah arti Allah itu Allah itu artinya sesembahan agung satu-satunya menurut Alkitab menurut Kristen Allah itu bukan nama diri baik saya rasa cukup jelas penjelasannya ini pesan-pesan toleransi akan saya ulang-ulang kita Indonesia kita Pancasila toleransi harus keberagaman wajib disyukuri meskipun beda iman kita bisa bersahabat meskipun tidak sama di dalam keyakinan kita bisa bersama-sama ayo saling menghargai saling menghormati jangan hujat dan cacimaki kiranya bermanfaat salam malahim bismillah amin selamat menikmati